Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Honswastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Reska Mahesa. Saya akan memandu acara webinar dari awal hingga akhir nanti. Kepada yang terhormat Bapak Krisantus Kurniawan, SIP MSI Anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDIP. Kepada yang terhormat Ibu Septriana Tangkari, Direktur IKPM, Bitjen IKP, Kem Kominfo RI. Kepada yang terhormat Ibu Mira Toiba, Direktur Jenderal IKP, Kem Kominfo RI. Kepada yang terhormat Bapak Cupli Risman, pengusaha di sektor pariwisata. Dan salam dari saya untuk peserta webinar pada siang hari ini. Webinar forum diskusi publik diselenggarakan oleh Bitjen IKP Kominfo. Siang hari ini masih dengan tema yang sama, Menyikapi dan Menyiasati Tren Industri Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19. Acara berikutnya kita akan masuk kepada acara inti, yaitu webinar kita siang hari ini dengan tema Menyikapi dan Menyiasati Tren Industri Pariwisata di Tengah Pandemi COVID-19. Untuk acara inti kita, yaitu acara webinar kita pada siang hari ini, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudara Ranto MH Manik. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Selamat sore, Pak Manik. Terima kasih, Pak Krisantus. Saya mengucapkan terima kasih kepada moderator kita, Mbak Deska, atas kesempatannya untuk melanjutkan acara kita yang sungguh luar biasa. Saya ingin menyapa para narasumber kita kembali. Pak Krisantus ada di tempat? Sehat, Bapak? Sehat. Ya, puji Tuhan, Bapak. Lalu narasumber kita yang kedua, Ibu Cipriana Tangkari. Bapak sudah hadir? Ibu. Lalu narasumber kita yang ketiga, Bapak Cupli Risman. Bapak sudah hadir? Ya. Bapak Cupli, hadir? Suara saya, Bapak Cupli, ya. Oke, sudah kedengaran. Oke. Hari ini kita melakukan kembali webinar forum diskusi publik, di mana mengambil tema menyikapi dan menyiasati tren industri pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Saya lanjut ke Pak Cupli saja, ya. Oke, Pak Cupli. Sebagai pengusaha daripada sektor pariwisata, terkait dari menyikapi, menyiasati tren misi COVID-19. Ini Bapak sebagai pengusaha ini, Pak, ya. Sektor pariwisata, sangat terdampak sekali. Dan saya persilakan kepada Pak Cupli Risman untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi sekarang ini yang sedang dihadapi oleh Bapak sebagai pelaku usaha, yaitu khususnya Bapak sebagai owner daripada Depati Group yang memiliki hotel juga dan juga beberapa wisma, ada juga pasar, guest house. Saya persilakan, Pak Cupli Risman. Belum di mood. Oh, siap. Terima kasih, Pak Moderator. Halo. Ya, Pak. Sudah jelas, Pak? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Yang saya hormati pertama kali kepada Ibu Dirjen, ya. Ibu Dirjen. Sudah hadir belum, ya? Belum, belum, Pak. Oh, belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Salam sejahtera. yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih kepada moderator dan penyelenggara juga yang berkenaan, memberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangan berkenaan dengan dunia pariwisata, khususnya bisnis yang kami geluti sekarang ini. Yang kami hormati pembicara, Pak Krisantus, KSIP, MSI, Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, ya. Kemudian yang kami hormati juga, Ibu Septy Riana Tangkari, Direktur IKPM di JKV. Dan yang berbahagia, Bapak Negerator, Pak Ranto M. Hamanit. Pada kesempatan ini, kita akan bicara tentang bagaimana menyiasati strategi dunia pariwisata bertahan dalam situasi pandemik COVID-19 yang tengah melanda bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia secara global. Saudara-saudaraku, sobat-sobat sekalian yang saya hormati, bahwa benar adanya industri pariwisata memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional, terhadap pendapatan daerah, terhadap depisahan negara, terhadap pengembangan wilayah, kemudian dalam hal penyerapan tenaga kerja, kemudian juga menyerap investasi. Hal ini bisa terlihat, kita bisa bandingkan ya, sebelum Corona 2020 melanda, di 2019, industri pariwisata itu memberi kontribusi yang sangat signifikan saya kira terhadap PDB kita. Di tahun 2019 itu, industri pariwisata bisa menghasilkan 5,5 persen. atau sekitar 280 triliun dari PDB kita. Ini naik sekitar 10 triliun dari satu tahun sebelumnya, 2018, yang berkisar sekitar 270 triliun. Artinya apa? Artinya memang dunia pariwisata telah memberi kontribusi yang sangat baik bagi perekonomian nasional kita. kemudian juga kita bisa lihat bahwa dunia pariwisata tumbuh begitu menggembirakan di era-era sebelum COVID-19. Kita sebagai pengusaha bergerak juga dengan optimisme yang tinggi. di tahun 2019 juga bukan tanpa kendala. Pada saat itu juga ada beberapa kendala. Ada beberapa persoalan misalnya situasi yang juga melanda ataupun yang juga menjadi tantangan kita sebagai pengusaha di dunia pariwisata. Sebut saja misalnya perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, kemudian bencana alam, kemudian persoalan pembatasan penerbangan dan persoalan persoalan lain. Ini juga yang membuatkan terjadinya pelambatan dalam perkembangan industri pariwisata. Saudara-saudara sekalian, Bapak pembicara yang lain dan para hadirin yang saya hormati. Artinya di 2019 2018 sebelum COVID-19 itu juga sudah ada persoalan-persoalan walaupun tidak terlalu besar. Nah kita masuk di era tahun sekitar 2020 ketika awalnya COVID-19 ditemukan di Wuhan, China yang sampai hari ini juga kita tidak tahu apa itu dari binatang atau dari makanan atau dari hal-hal lain masih debatable. Tapi yang jelas situasi COVID-19 di awal-awal sebelum masuk ke Indonesia itu tidak terlalu berpengaruh secara signifikan karena kita masih bisa bertahan dengan menggalakkan atau menggerakkan wisataan nusantara. atau wisatawan nusantara atau wisatawan domestik ini juga cukup menopang industri pariwisata. Tetapi kemudian ketika COVID-19 ditemukan di Indonesia sekitar awal Maret ini betul-betul menjadi pukulan telak bagi industri pariwisata khususnya kami sebagai pengusaha di bidang pariwisata. Di awal Maret itu hal ini diikuti dengan beberapa daerah mengunci pintu masuk lockdown penerbangan ditutup dan ini betul-betul membuat keadaan menjadi sangat tidak bersahabat bagi kita sebagai penyelenggara atau sebagai pengusaha di bidang pariwisata ini. Nah situasi inilah yang membuat pada sekitar awal Juni kita mendapat sedikit angin segar pemerintah menggerakkan PSBB di mana DKI Jakarta juga mulai membuka ketika itu akhir-akhir Juni Taman Mini Indonesia Indah kemudian ragunan sudah mulai dibuka disusul oleh daerah-daerah lain seperti Bali NTB Jawa Tengah Jawa Barat Sumatera Utara juga membuka diri Nah situasi ini memberi peluang tentu dengan protokol kesehatan yang cukup ketat yang harus terus dijaga Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati situasi COVID-19 luar biasa memukul industri pariwisata kita tak tanggung-tanggung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melansir sekitar 2.000 hotel dan restoran tutup dan sekitar 1 juta karyawan di PHK situasi ini sangat sedih kita hadapi bahkan prediksi 2020 kita bisa merauk sekitar 20 miliar USD pendapatan PDB hanya mampu 3-4 miliar saja nah ini sungguh tragedi yang sangat memukul dan membuat kita menjadi terbatas bergerak saudara-saudara saudara-saudara kesekalian yang saya hormati dan dalam hal ini juga hadir luar biasa ini Pak dari Komisi 1 DPRM tadi Pak Trisantus luar biasa beliau hadir di sini melalui Komisi beliau juga bekerjasama dengan Kemenit Bokom menopang dengan berbagai macam program untuk membuat insentif membuat program-program yang tadi disebut oleh beliau juga membantu kita dunia pariwisata atau para pengusaha nah ini bagi kita kita apresiasi karena bagaimanapun pemerintah maupun DPR harus saling menopang dan kita sebagai pelaku di lapangan membutuhkan itu sebut saja hari ini sungguh luar biasa misalnya Bapak Sandiaga Solehudin Uno beliau menginspirasi kita secara langsung turun khususnya ke daerah-daerah penopang utama pariwisata nasional Bali Sumudau Barat NTB pulau turun langsung dan membuktikan membangun optimisme kita bahwa masih ada peluang masih ada kesempatan dan kita harus terus bergerak maju ini kan sebuah teladan yang sebenarnya luar biasa kita sambut positif juga kita bisa melihat bagaimana dari pemerintah juga memberikan semacam prioritas kepada para pekerja pariwisata bidang pariwisata misalnya dengan melakukan protokol kesehatan kemudian memberi peluang untuk menjalani apa yang sekarang digerakkan oleh pemerintah secara gencar yaitu memberi perlindungan kepada para pekerja kita melalui vaksin dan ini kan juga diprioritaskan termasuk di salah satunya pekerja wisata ya ini juga kita apresiasi yang sangat luar biasa saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan kebetulan saya diamanahkan mendapat percayaan membangun bisnis di bidang pariwisata sebenarnya situasi ini kalau kita bisa cermati dan kita bisa respon dengan positif ini bisa kita manfaatkan peluangnya contoh saja saya memiliki sebuah hotel persis di depan bandara Padmawati Bukungkulu kebetulan hotel saya itu hotel terdekat dengan bandara itu ketika lockdown ya kita hotelnya kan memang mengharapkan tamu dari transit bandara pesawat turun naik disitu kita mendapat 90% 90% dari situ begitu lockdown tutupkan betul-betul penghasilan kita turun drastis apa yang saya lakukan saya mengumpulkan karyawan-karyawan saya berkomunikasi kita merubah haluan yang awalnya kita menjual kamar untuk mereka yang transit kita lihat peluang itu tertutup kita merubah strategi dengan memaksimalkan fasilitas yang lain misalnya waktu itu restoran dipakai hanya untuk restoran kita modifikasi kita lengkapi peralatannya kita ubah menjadi konvensial tempat untuk acara nah ini kan bisa meng-cover acara kegiatan-kegiatan domestik disana misalnya ulang tahun acara dinas acara pemerintah daerah atau acara teman-teman yang lain nah ini juga bisa meng-cover artinya menutupi celah-celah itu nah kesempatan ini bisa kita pakai pun demikian dengan karyawan karyawan ini kan menjadi kendala pengusaha sekarang karena di awal-awal kita masih bisa bertahan kesininya pengusaha banyak ya saya kira memang terpaksa dengan berat hati mem-PHK karyawan karena memang sudah tidak sanggup dalam keadaan yang terus berkepanjangan tetapi saya mencoba mesiasati dan alhamdulillah berhasil dan ini mungkin bisa kita cermati saya menurunkan gaji pegawai saya menurunkan gaji pegawai saya tetapi saya mengkompensasikan dari bagi hasil prosentasi bagi hasil nah ini strategi dimana artinya baik risiko maupun keuntungan kita bagi jadi para karyawan kita mulai dari yang manajer sampai manajer resepsionis sampai klinis mereka menjadi pemilik daripada hotel tersebut karena kita bagikan hasil di samping memang gaji pokok tetap kita handle karena itu menjadi hotel primer mereka tetapi perubahan haluan dari hotel yang sifatnya traveling tadi ke haluan hotel konvensin mereka juga harus ikut dianggap ibarat sebuah perahu mereka juga harus pem sama kita bersama-sama untuk melewati badai situasi pandemi ini sehingga mereka juga mendapat hasil yang beriringan dengan hasil yang kita dapatkan dan sejauh ini saya kira cukup positif dan bisa mengkaper situasi itu pun demikian juga misalnya kebetulan saya memiliki taman wisata di daerah Bogor di Conggol tepatnya di desa desa Sukamaju ada pemancingan segala macam di awal-awal memang itu berhenti total karena memang social distancing tapi begitu keran pertama dibuka di luar prediksi saya malah tingkat orang ingin berlibur itu bisa dilihat bahwa tumbuh melebihi malah dari situasi sebelumnya jadi ini ada kompensasi-kompensasi ketika di bidang hotel menjadi kelambanan di taman wisata yang netabene outdoor terbuka dan situasinya lebih bisa orang menjaga jarak itu malah dapat menghasilkan keuntungan yang bisa menutupi dan melebihi dari yang kita prediksi sebelumnya nah ini jadi dibalik kesulitan-kesulitan itu sebenarnya tetap kita harus membangun optimisme dan semangat yang tinggi karena bagaimanapun yang seperti tadi saya sampaikan pandemi ini sungguh luar biasa dampaknya tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat ke belakang situasi ini sebenarnya pernah terjadi dalam bentuk yang lain misalnya keksis 98 kemudian situasi-situasi yang lain itu sebenarnya pernah kita hadapi dalam model yang berbeda oleh karena itu kita bisa memodifikasi strategi untuk mengembangkan usaha kita dengan cara yang lebih inovatif lebih inovatif kemudian saya juga berdiskusi dengan teman-teman kita dari travel mereka menyampaikan bahwa kalau dulu secara berkelompok mereka bisa modifikasi sekarang dengan cara perorangan dengan kelompok-kelompok terbatas sehingga prosesnya masih berjalan prosesnya masih berjalan dan terus berkata Bapak Chris Antus yang saya hormati sebagai pembicara kemudian ada di sini juga kemungkinan nanti Pak Direktur Ibu Septiriana Tangkari dan yang lainnya dan para hadirin sekalian kita juga sebagai pengusaha mengucapkan terima kasih kepada Kementerian InfoKom khususnya Dirjen IKP Kemkom InfoRI karena bagaimanapun di awal-awal Corona ini kan dunia pariwisata dianggap sebagai anggaplah kambing hitam yang menyebar karena memang harus ada interaksi langsung antara wisatawan dengan pakis wisata nah lewat program-program seperti ini kita mensosialisasikan bahwa sesungguhnya justru dunia pariwisata berada di ganda terdepan untuk menghadapi Corona kemudian untuk kembali menggerakkan perekonomian nasional kita khususnya di bidang pariwisata dan mereka menjadi relawan-relawan saya kira kita harus apresiasi khususnya mereka yang bekerja di dunia pariwisata baik pengusaha maupun pekerja-pengerja dan karyawan-karyawan mereka mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran mereka dan berjibaku berjibaku untuk berada di ganda terdepan membangun ekonomi kita kembali untuk terus berkembang maju sahabat-sahabat saudara-saudara bapak ibu sekalian beserta webinar mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang strategi-strategi ini tapi satu hal yang pastinya yang saya suka sering sampaikan dan kepada rekan-rekan khususnya karyawan saya meminjam istilah yang disampaikan bapak Khairul Tanjung pengusaha kita beliau sampaikan seandainya krisis ini berlangsung lama dan semua harus mati maka pastikanlah kita orang yang terakhir mati seandainya krisis ini berlangsung lama dan hanya satu orang yang hidup pastikanlah kita satu orang yang hidup dan seandainya krisis ini tidak berlangsung lama maka kita lah orang yang paling bahagia karena kita telah siap untuk menghadapi dan kita terus bergerak untuk merespon dan menghadapi situasi yang ada saya kira mungkin sementara itu pandangan-pandangan dari saya nanti kita bisa lanjutkan diskusi dan berpikiran terima kasih pak moderator yang sudah memberi kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Selamat sore Om Swastiastu Assalamualaikum Terima kasih pak cupli Rizman atas masukan dan pandangan-pandangannya memang cukup menarik juga nih pak cupli kalau dalam covid-19 kemarin itu kalau pariwisata ini dianggap menjadi kambing hitam hal yang sangat menarik ini jadi saya terbawa ini kalau ada pandangan seperti itu dari teman-teman pengusaha mengatakan bahwa sektor daripada pariwisata ini menjadi kambing hitam atas adanya covid-19 yang ada di Indonesia kira-kira bagaimana nih pak jadi itu itu bukan pengusaha menyampaikan tapi itu opini yang berkembang di masyarakat jadi kita menampung ya ya bagaimana kira-kira pak ada pandangan seperti itu pak Chris hadir pak Chris pak Chris halo ya halo halo pak Chris ya terdengar pak Chris bagaimana pak Chris tangkapannya pak Chris halo halo pak Chris ya memang benar ya memang benar jadi saya pikir yang sangat merasakan dampaknya pada pandemi musibah dunia ini kemudian di Indonesia memang sektor pariwisata dulu banyak orang beranggapan bahwa sektor pariwisata orang-orang yang awam yang belum tahu banyak beranggapan bahwa sektor pariwisata hanya bisa diandalkan sebagian kecil saja tetapi yang tercatat dan terbukti dan kalau memang dikelola secara profesional dengan kemampuan sumber daya manusia yang handal justru sektor pariwisata adalah sebuah sektor yang sangat bisa diandalkan sangat bisa diandalkan kita contohkan provinsi Bali saja sebuah provinsi yang sumber daya alamnya nyaris kalau menurut saya tidak ada tetapi bisa menjadi sebuah provinsi yang maju itu hanya mengandalkan pariwisata luar biasa bahkan bisa mengalahkan provinsi-provinsi yang kaya dengan sumber daya alam jadi banyak multiplayer efek yang ditimpulkan dengan hadirnya sektor pariwisata dikembangkan secara maksimal banyak multiplayer efek yang ditimpulkan ada beberapa hal yang saya ingin tanya juga nih Pak Chris kalau di Kalbar dikatakan ada 14 kabupaten tidak saling tahu kondisi pariwisata yang ada itu sebenarnya disebabkan intinya disebabkan oleh apa Pak Chris putus-putus suaranya nih kalau tadi Pak Chris sampaikan ada 14 kabupaten tidak saling mengenal tentang pariwisata yang ada di Kalbar tidak mengetahui lokasi pariwisata di Kalbar itu kira-kira intinya itu karena kenapa Pak? karena komunikasi komunikasi saja Pak? ya komunikasi jadi di Kalbar ini saking luasnya luasnya satu setengah kali Pulau Jawa jadi banyak sekali daerah yang blank spot blank spot sehingga saya contohkan masyarakat Kabupaten Sanggau mungkin dia tidak tahu dengan potensi masyarakat di Kabupaten Landa itu juga sebaliknya jadi banyak sekali daerah-daerah blank spot yang belum terjangkau sinyal handphone kemudian internet dan sebagainya baik-baik terima kasih Pak Chris untuk peserta bagaimana? apakah masih ada semua di lokasi? boleh di yang selalu saya hormati dan kami muliakan itu Bapak Chris Santos Kurniawan SIP MSI Anggota Komis 1 DPR RI Alhamdulillah selamat sehat Bapak terima kasih suatu kesempatannya Bapak yang kami hormati Bapak Cupli Krisman pengusaha sektor pariwisata terima kasih Bapak yang telah bergabung sama kami terima kasih Ibu Direktur KPM Ibu Terima kasih Pak Triana Tangkari ya luar biasa bisa bersama-sama kami dari tadi sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dunia industri pariwisata ini kan dunia yang bergembira orang harus gembira dan tidak boleh sedih apapun yang terjadi ya betul Pak jadi saya memahasih bahwa sebenarnya iya yang penting kita tetap menjaga ya protokol kesehatan 3M ya protokol kesehatan kita karena kalau pengusaha Direkturnya sedih apalagi rakyatnya jadi kita harus bergembira apapun yang terjadi hingga kita menyesuaikan diri bahkan di dunia sekalipun saya pelajari misalnya Richard Prenson seorang owner Virgin Group dia bilang rakupan kesenangan Anda nanti urusan bisnis menjadi mudah kita harus gembira baru nanti semuanya menjadi mudah saya mengapresiasi luar biasa Ibu Kartini ini yang memotori kalau saya istilahkan memotori habis gelap terbitnya terang di Infocom bahkan beliau sore-sore ini beliau sore-sore ini berhenti mobil jalan lagi hanya untuk bagaimana menggenjot dan mensosialisasikan program-program Infocom dan mensinergikan dengan dunia pariwisata karena ini penting tadi saya sampaikan bahwa kita harus membangun semangat yang optimis kita harus bergembira karena bagaimanapun dunia pariwisata ini menjadi penopang karena dia akan menimbulkan multiple efek ke bidang-bidang yang lain misalnya penegangan hotel restoran transportasi kesenian itu sangat memiliki hubungan terkaitan di dunia pariwisata ini jadi saya sekali lagi kami tadi menyampaikan di awal mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada salam hormat kepada Ibu PLT Dirjen yang juga belum disadir Ibu Mirata Iba dan terima kasih kepada Ibu Direktur karena program ini penting agar tersosialisasi terbangun semangat optimisme dan tersosialisasi bahwa pariwisata ini adalah kelompok yang berada di garda terdepan untuk membangun ekonomi nasional kita lewat tadi turisme lewat membangun tingkat wisatawan Nusantara khususnya sekarang domestik yang harus kita galakkan saya kira itu saya juga tadi banyak sekali apa dibangun tempat-tempat untuk mempermudah komunikasi saya kira itu sebagai bagian dari hal yang penting untuk membangun industri wisata kita terima kasih terima kasih terima kasih Bapak atas apa masukannya benar sekali Pak Cupli Krisman ini terjadi dengan multiplayer efek ini segitu pariwisatanya hidup di satu daerah ekonomi masyarakat mulai dari namanya tukang basok mulai dari namanya tempat sewa ban untuk berenang dan ini adalah sesuatu hal yang memang bisa kita lakukan bersama karena memang pariwisata adalah pendongkrak ekonomi nasional yang saat ini yang bisa kita lakukan kenapa Indonesia pulaunya aja sudah 16.000 pulau dan itu 16.000 pulau yang ada dan harapan kita dari setengah pulau yang ada ini merupakan hal-hal yang sangat mewah yang tidak dimiliki oleh daerah lain ini yang kita bisa tingkatkan bersama-sama dan mengajak seluruh masyarakat saya bilang gini untuk anak-anak SMP SMA Monggo Bapak Bupati Bapak Wali Kotanya mengajak memotret dinas pariwisata yang memotret gambar-gambar yang bagus atau membuat video-video yang bagus terus kita suruh teman-teman ada di kita ini mengupload Pak itu yang paling penting upload ini desa ini desa kamu ini daerah kamu Monggo kita datangkan orang-orang dari luar untuk berwisata ke daerah kita sehingga apa yang kita dapatkan ekonomi kita baik tarian kita dikenal musik kita bisa apa bisa dikenal oleh orang luar ataupun bagaimana kita bisa lihat karena kita banyak sekali budaya-budaya yang tersimpan atau desa-desa adat yang ada desa-desa wisata yang ada mari kita glorifikasikan bersama-sama sehingga ini berikan suatu kehidupan yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi bersama dari semua kementerian maupun dari jajaran dari daerah-daerah masing-masing mulai dari namanya Pak Lura ataupun penggerak Pak Genti nah ini musik kita bisa bersama-sama mungkin begitu Pak Cepik terima kasih banyak Pak Cepik Misman dengan adanya perubahan Pak yang tadi dilakukan oleh Bapak terkait tadi untuk mengurangi PHK Pak kira-kira Pak apakah dari bagi hasil yang tadi Bapak lakukan perubahan itu bisa mengangkat motivasi para karyawan Bapak boleh Pak tanggapannya ya sejauh ini yang saya jalani mereka mengapresiasi positif ya karena begini apa bayangkan mereka yang selama ini karyawan biasa sampai di level terendah sekalipun mereka menjadi pemilik jadi mereka menjadi pemilik saham istilahnya karena dengan bertambahnya hasil mereka juga bertambah penghasilan jadi mereka memiliki keterkaitan dan tanggung jawab untuk bekerja keras dan bersama-sama bagaimana strategi baru ini bisa berjalan nah itu dan saya lihat sejauh ini tidak ada masalah dan alhamdulillah ini bisa sebagai sebuah upaya untuk meredam PHK dan setelah berlangsung satu tahun lebih ini alhamdulillah tumbuh bagus mereka masih terus bertahan dan malah saya katakan tadi seperti yang Taman Wisata penghasilannya malah bertambah sebelum corona malah bisa naik 70-80% peningkatan omsetnya karena memang situasi ini bisa memancing orang untuk keluar untuk repressing dengan situasi lama di rumah mereka keluar tetapi keluar mereka harus tetap posisi menjaga jarak dengan tetap protokol kesehatan tempat-tempat wisata yang bisa memediasi itu saya kira tidak tidak mengalami kesulitan dan tidak mengalami pengguna khusus saya mau sampaikan ini saya mau menanggapi saudara saya ini dari Kalimantan Barat yang terhormat Pak Krisantus itu penting memang pemerintah daerah meyakinkan para investor kepada pengusaha dengan membuat formasi pelaku-pelaku atau mereka yang membidangi pariwisata itu memang harus orang-orang yang memiliki passion di bidang pariwisata sehingga mereka bisa bekerja sama dengan baik dan harus membidangi sesuatu itu harus bidangnya kalau tidak bidangnya tunggu kehancuran itu kan kata agama dan memang sudah kita lakukan kalau bukan bidang saya ini menjadi pengusaha pariwisata sudah 21 tahun sudah separuh umur lebih betul-betul saya geluti jadi contohnya yang Bapak sampaikan tadi tempat-tempat di Kalimantan Barat yang indah ini kan tinggal mengemas marketingnya jadi ada ada bidang-bidang lain yang bekerja bukan hanya di bidang pariwisata juga ada tadi info bagaimana sistem penjualan pemasaran itu penting karena kemasan ini kan berpengaruh ini bukan hanya di bisnis pariwisata kalau saya suka lucun dengan teman-teman itu yang namanya ST Pak itu 5 ribu ST ya tapi kalau IST itu sudah bisa 20 ribu Pak itu sama aja air di gula di campur air ini kan hanya nama itu itu ada dulu rawa Pak yang saya punya di jonggol itu rawa yang orang juga masuk malas gak mau namanya rawa dipayar pun orang gak mau masuk setelah saya pagar keliling saya bikin gerbang yang bagus saya cat warna-warni jadi saya pasang merek taman wisata orang masuk bayar jadi kemasan juga sangat penting nah bagaimana mengkemas misalnya tadi kebun binatang itu kan harus marketingnya juga harus bagus harus kuat bagaimana sekolah-sekolah belajar disitu tentang hewan kemudian bagaimana anak-anak paun kan dari hal-hal yang kecil mereka bisa hadir disitu dibikin rutin gitu jadi memang marketingnya juga harus bergerak kalau kita mengandalkan secara alami orang data itu susah makanya kembali lagi tadi memang harus semacam kepala dinasnya mereka harus memang harus orang yang punya passion di bidang pariwisata mereka kalau sudah bidang mereka gembira mereka gembira mereka punya trik mereka punya cara dan sesuatu yang dilakukan dengan gembira kan menjadi ringan nah ini yang memang juga harus dibenahi jadi tempat-tempat pariwisatanya bagus juga harus sumber daya manusia yang mengelolanya bagus sehingga investasi juga bisa masuk dengan mudah saya kira itu juga menjadi tantangan kita bukan hanya di Kalimantan Barat hampir di seluruh banyak lagi tempat-tempat lain juga memang seperti yang Bapak katakan tadi daerah-daerah yang tempat-tempatnya tidak terlalu bagus tetapi memang kultur masyarakatnya juga menopang mereka ramah-tamah kemudian fasilitas juga harus dilengkapi kita kan harus membangun hotel di situ juga kan di bisnis ini kan harus ada keuntungan kita harus menghitung kalau sumber daya manusianya mumpuni dan marketingnya kuat kita bisa untung kalau kita berpikir yang lain saya kira itu sebagai tanggapan tapi saya mengapresiasi luar biasa Pak Trisatus sangat memikirkan pengembangan daerah beliau jadi ini juga bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk bagaimana daerah-daerah kita yang sekarang menjadi kunci para wisata nasional karena bagaimanapun kita tidak bisa berharap terhadap wisatawan mancanegara yang sebelum corona itu bisa mencapai 16 juta 13 juta 600 sekian dilansir oleh saat sekarang sudah susah jadi kita memang harus memaksimalkan wisatawan domestik saya kira terima kasih seperti itu Pak kita akan bahas lebih jauh lagi pada saat sesi pada Pak Cupli boleh statementnya ya terima kasih saya menyampaikan apapun posisi kita apapun jabatan kita baik itu agot kita di PRRI baik dari pihak pemerintah direktur maupun kita sebagai pengusaha dan masyarakat luas kita lakukanlah yang terbaik nah pada sore hari ini ini adalah wujud kita untuk terus menggerakkan dunia pariwisata supaya makin tumbuh berkembang dan maju kami sebagai pengusaha tentunya mengalami persoalan-persoalan mengalami pukulan-pukulan dengan krisis pandemi ini tapi yang pasti kita harus tetap tegak berdiri dan melanjutkan proses pembangunan dunia pariwisata kita dan saya sebagai salah satu pengusaha yang bergerak bidang pariwisata ini selalu menyakinkan bahwa apapun yang kita lakukan apapun yang kita kerjakan adalah bagian dari ibadah dan bagian daripada kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini terima kasih terima kasih sekali lagi kepada moderator juga terima kasih sudah memfasilitasi mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik dan ekonomi kita segelapuri habis gelap terbit latran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh narasumber kita kepada semua hadirin yang ingin kembali menonton boleh dibuka di channel youtube DJIKP Pumimpo atau Berkah Karya Bersodara selanjutnya saya serahkan kepada MC yang akan melanjutkan agenda kita terima kasih banyak Pak terus narasumber yang lain baik acara webinar kita pada sore hari ini telah selesai dimana webinar pada sore hari ini dipandu oleh moderator kita Saudara Ranto terima kasih Saudara Ranto sudah memandu webinar kita sore hari ini baik untuk pelakat yang ketiga untuk narasumber kita Mira Ibu Mira Teima oh Pak Cupli Rusman dulu oke kepada Bapak Cupli Rusman diwakilkan ya Pak ya diberikan secara simbolis kepada moderator kita terima kasih selamat sehat selalu dan juga terkhususkan terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan pesan informasinya yang menginspirasi kita semua sehingga industri pariwisata ke depan menjadi lebih baik lagi ke depan dan tetap menjaga protokol kesehatan 3M menjaga jarak memakai master dan mencuci tangan baiklah rangkaian demi rangkaian telah selesai terima kasih dan kami mohon maaf atas segala kekurangan kami juga mengucapkan selamat menenaikan ibadah puasa bagi yang menenaikan ibadah puasa dan selamat hari kartini wahai wanita Indonesia teruslah berkarya tanpa perbatas usia saya Reska Mahesa mohon pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati Terima kasih